Gempar Iran siapkan aksi balas dendam untuk Zionis gara-gara hal ini Israel mulai kebingungan Iran menyiapkan aksi balas dendam terhadap pihak Israel yang dituding menjadi dalang dibalik pembunuhan seorang petinggi militer negara Islam Kepala pengawal revolusi Iran mengatakan Zionis sudah menghabisi seorang kolonel Kini saatnya Iran menghabisi para petinggi Israel Namun sang jenderal tidak menggunakan istilah rezim Zionis yang secara rutin digunakan oleh Republik Islam itu sebagai referensi langsung ke musuh bukitannya Israel Iran sebelumnya mengatakan pembunuhan itu pada elemen yang terkait dengan arogansi global Istilah itu mengacu pada Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Israel The New York Times melaporkan pada pekan lalu bahwa Israel telah mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa negara Yahudi berada dibalik penghabisan dari Kodai Harian Amerika Serikat itu mutip seorang pejabat intelijen dengan syarat anonim Itu adalah pembunuhan paling menggemparkan di Iran sejak pembunuhan November 2022 terhadap ilmu nuklir Televisi pemerintah mengabarkan Kodai sebagai anggota pasukan Kuds unit elit pengawal yang bertanggung jawab atas operasi eksternal Dia juga dijuluki sebagai pembela tempat berlindung Sebuah istilah yang digunakan untuk mereka yang bekerja atas nampak heran di Syria ataupun Irak Iran dikabarkan akan meluncurkan nuklirnya Pembela kesepakatan sudah selesai dan siap menyerang Israel Yang menjadi anak buah akut ataupun kaki tangan dari Amerika Serikat Amerika Serikat adalah setan yang terus mendorong Israel untuk melakukan penyerangan-penyerangan kepada Palestina Ataupun negara lainnya seperti Syria Amerika Serikat dan Israel sangat berbahaya sehingga membuat Iran ingin sekali menggempurnya Karena hal itu sangatlah mengganggu kedaulatan di Timur Tengah Timur Tengah menjadi tidak aman akibat apa yang telah dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat Sehingga ribuan bahkan jutaan orang Palestina menderita akibat hal tersebut Kini saatnya Iran siap melancarkan serangan yang untuk menghabisi para petinggi negara-negara Zionis itu Gempar tegang dengan Amerika Serikat dan Israel Iran lengkapi 51 kota dengan sistem pertahanan yang bikin Barat merinding Iran telah melengkapi 51 kota dengan sistem pertahanan sipil untuk menggagalkan kemungkinan serangan asing Hal itu diungkap seorang pecebar sinyal pertahanan pada Sabtu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat Peralatan pertahanan sipil memungkinkan angkatan persenjata Iran untuk mengidentifikasi dan memantau ancaman dengan menggunakan perangkat lunak sepanjang waktu sesuai dengan jenis ancaman dan risikonya Kata Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan Jenderal Mehdi Farahi Akhir-akhir ini tergantung pada kekuatan negara, bentuk pertempuran menjadi lebih rumit kata Farahi Dia juga menambahkan bahwa bentuk perang hibrida termasuk serangan cyber biologis dan juga radioaktif telah menggantikan perang klasik Dia tidak menyebut negara-negara yang tidak mengancam Iran Iran telah menduduh Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan cyber dalam beberapa tahun terakhir yang telah merusak infrastruktur negara itu Iran juga menduduh Israel yang tidak membenarkan atau menyangkal pertanggung jawab mensabotase fasilitas nuklir Ketegangan militer Amerika Serikat dan Iran juga telah lama melanda kawasan itu Dalam misi dan terbaru, Iran menyita kapal layar nirawak militer Amerika Serikat di Laut Merah awal pekan ini Bahkan saat kedua negara melakukan pembicaraan nuklir Pada hari Selasa, Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan telah menggagalkan upaya pasukan Angkatan Laut Kropsegarda Revolusi Islam Iran Untuk menangkap sebuah kapal permukaan tak berawak yang dioperasikan oleh armada kelima Amerika Serikat di Teluk Selain mentara itu, Iran mengatakan pesawat tak berawak itu berbahaya bagi lalu lintas maritim Hingga pasukan Iran akan melakukan sebisa mungkin untuk menghalau ancaman dari Amerika Serikat dan juga Israel Meskipun Iran sendiri melawan Zionis Mereka mengatakan garda revolusinya tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan kemerdekaannya dari penguasa Zionis itu Sudah perang sejak lama, Israel hingga kini tidak bisa menguasai jalur Gaza meskipun dibantu Amerika Begini alasannya Israel memiliki riwayat panjang dalam konfliknya dengan Palestina Adapun sumber permasalahan ke luar negara tersebut adalah terkait pengakuan wilayah Hal itu semua bermula pada awal abad ke-20 Kala itu orang-orang Yahudi melarikan diri dari penganiayaan di Eropa dan ingin mendirikan negara sendiri Saat itu mereka memilih tempat yang ditempati orang Arab, Muslim Ottoman dan kemudian berpindah ke Inggris Melihat hal ini, orang-orang Arab melawan karena melihat tanah itu sebagai hak mereka Akhirnya perang pun tak terhindarkan dan Israel resmi memproklamasikan kemerdekaannya Dikutip dari laman Fox, perang 1967 menjadi persiwa penting untuk jalannya konflik masa kini Yaitu karena membuat Israel menguasai tepi barat dan jalur Gaza Dua wilayah yang menjadi rumah bagi populasi besar warga Palestina Tepi barat secara nominal mungkin dikenalikan oleh otoritas Palestina Namun tetap saja mereka berada di bawah pendudukan Israel Dalam hal ini, Israel memperlakukan blokade dan melakukan pembatasan pada kegiatan warga Palestina di tepi barat Selain itu, warga Israel juga terus membangun komunitas yang terus berkembang di tepi barat Lantas bagaimana dengan Gaza sendiri? Jalur Gaza adalah rumah bagi sekitar 2 juta warga Palestina Sejak tahun 2007, wilayah ini diperintah oleh Hamas yang bermula saat kelompok itu mengambil kendali dari otoritas Palestina yang dipimpin Fatah Namun sama halnya dengan tepi barat, Israel juga melakukan blokade terhadap jalur Gaza Artinya adalah Israel mengontrol perbatasannya dan membatasi siapapun yang bisa masuk dan keluar Kehidupan warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza cukup sulit Israel mengontrol garis perbatasan dan semua waktu itu masuk dan juga keluar penyeberangan Karena aksesnya sangat dibatasi, tidak banyak barang yang masuk atau keluar dari Gaza Jadi dapat dipahami bahwa meskipun selalu Israel disebut tidak bisa menguasai jalur Gaza Namun mereka melakukan blokade yang membuatnya bisa mengontrol perbatasan wilayah tersebut Maka dari itu warga Palestina tetap dan terus berjuang untuk kemerdekaan mereka Hingga saat kinipun Israel tidak ataupun tidak legal dan sepenuhnya bahkan tidak bisa menguasai jalur Gaza Terima kasih telah menonton!